Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewas KPK, membenarkan terkait kabar jaksa penuntut umum JPU dari KPK yang diduga telah melakukan pemerasan kepada seorang saksi sebesar 3 miliar rupiah. Anggota Dewas KPK, Alberti Naho, pada Sabtu 30 Maret 2024 mengatakan bahwa laporan tersebut sudah diproses secara prosedur oleh Dewas. Saat ini, laporan tersebut langsung dialihkan Dewas kepada Deputi Penindakan KPK. Albertina menyebut bahwa saat ini, kabarnya dugaan pemerasan jaksa KPK itu telah masuk ke tahap penyelidikan di lembaga antiraswah. Sebelumnya, beredar kabar bahwa JPU KPK memeras seorang saksi dan mendapatkan keuntungan sebesar 3 miliar rupiah. Info tersebut telah diadukan ke Dewas KPK. Diketahui, kasus jaksa yang diduga melakukan pemerasan itu telah naik ke tahap penyelidikan. Tetapi, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Kamis 28 Maret mengatakan bahwa ia belum mendengar informasi tersebut dari tim jaksa. Ia menyebut KPK akan menelusuri kabar tersebut karena ia tidak ingin ada duri dalam lembaga tersebut. Terima kasih telah menonton!